What you know about rolling down in the deep You have to cut me off Jika lagi nilai Ketika lagi nilai Ketika lagi nilai Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Balik lagi ya kesa Bersama saya Ferva Melly Di video kali ini Saya akan mengajarkan tutorial Cara edit video 3D Efek zoom di aplikasi CapCup ya kesa Oke guys Disini saya mohon maaf Terlebih dahulu ya kesa Karena ini Saya mengasih tutorial Pakai aplikasi CapCup ya kesa Karena lagi iseng-iseng Bikin video yang lagi viral Di tiktok itu ya kesa Oke guys Disini Sebelum ke tutorialnya Alanggap baiknya Kita klik tombol subscribe Terlebih dahulu ya kesa Untuk menuju 3000 subscriber ya kesa Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Supaya channel ini Bisa upload setiap hari ya kesa Disini langsung aja ya kesa Nggak usah lama-lama Disini langsung aja Kita buka aplikasi CapCupnya terlebih dahulu Oke guys Jika ada di dalam aplikasi CapCupnya Dan jika kalian belum mempunyai Bisa download Di link deskripsi Di bawah sini ya kesa Saya sudah sediakan semuanya ya kesa Disini langsung aja Kita klik bagian plus Di atas ini Untuk membuat proyek baru ya kesa Dan disini langsung aja Kita masukin mentang Loading ya kesa Yang seperti ini Dan jika kalian belum mempunyai Bisa download Di link deskripsi Di bawah sini juga ya kesa Jika ada seperti ini Langsung aja Kita klik bagian ini ya kesa Supaya audionya itu Nggak ada ya kesa Seperti ini Jika ada seperti ini Kita klik bagian akhiran Kita hapus seperti ini Jika ada seperti ini Langsung aja Kita tambahkan Audionya ya kesa Caranya kita klik Bagian audio Yang bawah ini Kita klik Dan disini langsung aja Kita ekstrak Yang hasil editan saya sendiri ya kesa Yang seperti ini Dan jika kalian belum mempunyai Audionya Seperti ini Bisa download Di link deskripsi Di bawah sini juga ya kesa Disini langsung aja Kita klik bagian Import suara saja Jika ada seperti ini Langsung aja ya kesa Kita masukin Tanda-tanda ya kesa Dan untuk tanda-tandanya Saya taruh di deskripsi Di bawah sini Dan disini langsung aja Kita buat aja ya kesa Disini kita klik Bagian audionya Dan disini langsung aja Kita klik bagian GBG Potongan ini ya kesa Kita klik Dan disini langsung aja Kita play kesa Untuk mencari suara Batch lagunya Dan suara Batch lagunya itu Kita klik bagian Tambahkan irama Yang bagian ini Supaya ada warna kuning Seperti itu kesa Dan disini langsung aja Kita play kesa Untuk mencari suara Batch lagunya Caranya Seperti ini Oke guys Jika ada seperti itu Langsung aja Kita klik bagian checklist Dan disini langsung aja Kita pergi ke bagian sini Dan disini langsung aja Kita masukin 5 foto Dan untuk generasinya Satu fotonya itu Sampai 2 tanda Dan disini Saya contohin Satu foto terlebih dahulu Oke guys Disini saya menggunakan fotonya Dari instagramnya Far And the score Fatih Yaksa Jika kalian mau menggunakan Bisa izin terlebih dahulu Dan jangan lupa Follow Yaksa Disini kita masukin Satu foto terlebih dahulu Yang seperti ini Disini langsung aja Kita atur durasinya Sampai 2 tanda Yaksa Kita hitung dari sini Untuk tandanya Yaksa Satu Dua sini Yaksa Disini langsung aja Kita pasen terlebih dahulu Seperti ini Disini kita klik fotonya Kita klik bagian bagi Dan bagian kanan ini Kita klik Kita hapus seperti ini Intinya dimasukin Seperti ini Yaksa Sampai akhir audio Yaksa Dan disini Sampai cepat aja Supaya videonya Nggak kelamaan Oleh guys Jika ada dimasukin 5 foto Sampai akhir audio Disini langsung aja Kita pergi ke foto pertama Yang bagian Yaksa Disini kita klik fotonya Dan disini kita pilih Yang namanya gaya Yaksa Untuk menambahkan efek Yang zoom Yaksa Disini langsung aja Kita cari Yang namanya Perbesaran Yaksa Kita klik yang seperti ini Supaya fotonya itu Berzoom seperti ini Yaksa Atau berjalan seperti ini Disini langsung aja Kita tempelkan Di semua foto Yaksa Sampai 5 foto Sampai akhir Tinggal ditempel-tempel Seperti ini Jika ada sampai 5 foto Disini langsung aja Kita klik checklist Dan disini kita pergi Ke bagian foto pertama lagi Yang bagian ini Disini langsung aja Kita klik kotak putih Yang ini Yaksa Kita klik Dan disini langsung aja Kita pilih Yang namanya Flash putih Yaksa Kita cari terlebih dahulu Yang seperti ini Yaksa Kita klik Dan disini kita atur Menjadi 0,4 sekon Yaksa Seperti ini Jika ada langsung aja Kita klik Terapkan ke semua Seperti ini Jika ada Kita klik checklist Dan disini langsung aja Kita pergi ke bagian awalan Dan disini kita kasih filter Yaksa Dan disini langsung aja Kita pergi ke bagian film Yaksa Kita klik Dan disini kita Tambahkan yang aroma Yaksa Kita klik Kita klik checklist Dan disini langsung aja Kita atur durasinya Sampai akhir audio Yaksa Seperti ini Jika ada seperti ini Langsung aja Kita pergi ke bagian awal lagi Dan disini kita klik kembali Kita tambahkan filter lagi Dan disini langsung aja Kita cari yang namanya Liburan ini Yaksa Kita klik Dan disini kita klik Jika ada seperti ini Langsung aja Kita atur durasinya Sampai akhir audio Seperti ini Jika ada seperti ini Langsung aja Kita klik kembali Dan disini langsung aja Kita klik kembali lagi Dan disini langsung aja Kita pergi ke fotongan Ke satu lagi Yaksa Dari awal seperti ini Dan disini langsung aja Kita tambahkan efek Yaksa Disini kita klik efek Dan disini langsung aja Kita pergi ke bagian Pesta Yaksa Yang seperti ini Dan disini langsung aja Kita tambahkan efek yang ayun cahaya ini eksat seperti ini supaya ada bayangan orangnya eksa seperti itu jika tangan saja kita klik checklist dan sini kita atur durasinya sedikit aja eksa seperti ini jika ada seperti ini langsung cek kita klik bagian salin ini dan sini langsung cek kita atur di awalan foto berganti eksa seperti ini kita klik bagian salin lagi dan sini kita taruh di awalan foto berganti lagi seperti ini dan intinya ditempelkan di seperti ini eksa di awalan foto berganti eksa seperti ini oke sekedar sampai air foto disini langsung cek kita pergi ke bagian foto ke satu lagi yang bagian ini dan silahkan cek tak klik tambahkan efek lagi dan sini kita pergi ke bagian pesta lagi eksa karena saya sudah di bagian pesta disini langsung aja kita cari yang namanya negatif eksa ya bagian ini dan sini kita klik checklist dan sini langsung aja kita atur durasinya itu sampai sedikit seperti ini aja seperti ini aja dan sini langsung aja kita salin lagi kita tempelkan di di foto awal foto berganti eksa intinya lakuin seperti tadi eksa di foto awal foto berganti kita kita kasih efek seperti ini lagi oke sekedar sampai air foto disini langsung cek tak klik kembali kita klik kembali dan jadinya kurang lebihnya akan seperti inaksa ada efek bayangan orang sama efek negatifnya jadinya tadi eksa seperti ini Oke guys disini karena sudah jadi disini langsung aja kita simpan eksa secara nekta klik bagian icon di atas kanan inaksa kita klik dan sini langsung aja kita atur resolusinya terserah kalian eksa disisa menggunakan 1080 wajah eksa dan sini langsung cek tak klik bagian ekspor oke guys untuk hasilnya kurang lebihnya akan seperti ini eksa what you know about rolling down in the oke sampai disini dulu eksa tutorial kali ini jika suka jangan lupa like comment dan subscribe eksa saya minta dibuangnya 3000 subscriber eksa oke guys jika kalian kesulitan bisa komen di komentar eksa oke guys disini saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh